. Pennywise adalah salah satu band kunci kebangkitan punk tahun 90-an, mencapai kesuksesan arus utama bersama band-band sezamannya seperti Rancid, Bling 182, Bad Religion, Green Day, The Offspring, Sublime, dan No Effect. Menggunakan Hardcore California sebagai fondasi, grup ini menggabungkan funk metal dan skate punk, yang menghasilkan suara yang cepat dan catchy dengan ritme yang berat dan propulsif serta lirik positif dan optimis yang sangat kontras dengan rekan-rekan mereka yang kecanduan gran. Melalui tour dan rekaman yang konstan serta penampilan di konser selancar dan snowboarding, Pennywise mengembangkan pengikut yang berdedikasi di antara penonton punk post-hardcore melalui album pertama karir mereka yaitu About Time, Views, Land of the Free, dan Full Circle. Jim Lindbergh, Fletcher Draghi, Byron McMakin, dan Jason Tersek membentuk Pennywise pada tahun 1988. 1988, mereka menamai band dengan nama Monster dalam novel horror kultus Stephen King It. Semua anggota bersekolah di sekolah menengah yang sama di Hermosa Beach, California, di mana mereka terlibat dengan punk rock dan selancar. Tersek pernah bermain di band hardcore lokal bernama PMA, sementara anggota lainnya bermain dengan beberapa grup lain sebelum band itu benar-benar bersatu. Pada tahun 1989, mereka merilis EP debut mereka berjudul Award from the Wise di Theologian Records. Pennywise menjadi hit dari mulut ke mulut di komunitas punk, selancar, dan snowboarding, dan tak lama kemudian grup itu melakukan tour nasional pertamanya. Enam bulan setelah debut mereka dirilis, Lindbergh meninggalkan grup karena frustrasinya dengan kurangnya motivasi dan kurangnya keamanan dalam grup rock. Lalu tersek pindah ke vokal, lalu guru bassnya yang bernama Randy Bradbury mengisi bass di band tersebut. Setelah kepergiannya, Theologan merilis EP Wildcard yang sebelumnya tidak diterbitkan, dan mendukungnya dengan Award from the Wise pada rilis CD-nya. Saat dia terpisah dari band, kemudian Lindbergh menikah, tetapi memutuskan untuk bergabung kembali dengan grup pada akhir tahun 1992. Saat itu Pennywise sedang mencoba untuk merekam album kedua mereka dengan tersek pada vokal, tetapi akhirnya mereka senang karena Lindbergh kembali bergabung dengan band. Selama waktu istirahatnya, Pennywise telah memutuskan untuk fokus pada karir mereka, dan peningkatan fokus itu terlihat pada album kedua mereka yaitu Unknown Road tahun 1993. Karena tour yang konstan dan penampilan dalam video, album ini terjual sekitar 200 ribu eksemplar. Sebelum mereka merekam album ketiga mereka di awal tahun 1995, Pennywise didekati oleh beberapa label besar yang mendekati band ini setelah kesuksesan terobosan multi-platinum yang tak terduga dari Green Day dan The Offspring. Band memilih untuk tetap bersama Epitaph dan menyelesaikan About Time yang dirilis pada musim panas 1995. About Time menjadi hit indie, dan pertunjukan live band menjadi yang sangat populer. Saat band sedang bersiap untuk merekam album keempatnya pada musim panas 1996, Jason tersek mengambil cuti dari grup untuk mencoba mengendalikan kecanduan alkoholnya yang meningkat. Lalu Randy Bradbury kembali melangkah ke peran basis untuk Pennywise, dan dia dijadwalkan untuk pindah ke gitar ritme setelah tersek berhasil menaklukkan kecanduannya. Sayangnya tersek tidak berhasil, pada tanggal 29 Juli tahun 1996 dia bunuh diri setelah pesta minuman keras. Pennywise pun terguncang oleh kematiannya, namun memutuskan untuk terus tampil dan menambahkan Bradbury sebagai anggota tetap. Album keempat band berjudul Full Circle dirilis pada April tahun 1997, lalu Straight Ahead menyusul dua tahun kemudian. Pada musim gugur tahun 2000, Pennywise dengan susah payah merilis album Live at the Key Club, yang direkam di klub kecil Los Angeles di depan kerumunan 600 penggemar pada tour band sebelumnya. Lalu album studio baru menyusul pada 2001 yaitu Land of the Free, dan 2003 yaitu From the Ashes. Pennywise selalu politis dan konfrontatif, tapi Ashes memperkuat gagasan itu dengan reaksinya terhadap iklim politik yang bergejolak di Amerika menjelang pemilihan presiden tahun 2004. Ketika Pennywise kembali pada Agustus tahun 2005 dengan Fuse, mereka tidak kalah sadarnya dengan politik dan masyarakat. Tapi album ini juga kembali ke suara yang lebih berotot, termasuk beberapa lagu punk rock klasik. Pada bulan Maret tahun 2008, Pennywise merilis recent to believe di Miss Pass Records Amerika Serikat, dan Epitaph di Inggris juga memiliki pilihan untuk mengunduh album secara gratis berkat kemitraan antara Miss Pass, Text Tango, dan Band. Pada tahun 2010, vokalis Jim Lindbergh secara damai meninggalkan grup, dan diumumkan bahwa Zoli Teglas akan menjadi penggantinya. Setelah mendobrak vokalis baru selama dua tahun berikutnya dengan tour terus-menerus ke Eropa, Jepang, Australia, dan Amerika Serikat, Pang Sokal yang mani kembali ke studio untuk album ke-10 mereka berjudul All or Nothing, yang dirilis pada musim semi 2012. Tahun itu Teglas dikeluarkan dari komisi karena cedera punggung, kemudian Lindbergh bergabung kembali dengan band. Setelah tour All or Nothing, Pennywise menggali di arsip lama mereka, dan mereka memutuskan untuk merekam beberapa lagu baru yang ditulis bertahun-tahun sebelumnya oleh mendiang basis mereka bernama Jason Tersek, yang lebih positif dan meneguhkan kehidupan daripada tarif politik marah mereka yang biasa. Lagu-lagu tersebut muncul di album mereka berikutnya yaitu Yesterdays, yang dirilis pada Juli tahun 2014, dan pada tahun 2016, grup ini kembali dengan album kompilasi lain berjudul 1988, sebuah kumpulan materi dari EP awal mereka. Kemudian pada tahun 2018, Pennywise mengeluarkan LP ke-12 mereka berjudul Never Gonna Day, album lengkap pertama grup dari lagu-lagu baru dalam lebih dari satu dekade. Terima kasih sudah menonton!